Halo kawan-kawan Kali ini Kita bertemu lagi Di Hanayabicano Kali ini kita akan membuat Bagaimana tulisan Dan gambar itu bisa menarik Saat buat thumbnail Ada garis pinggirnya Di gambar atau di tulisan Agar lebih menarik Bagi kalian yang baru tergabung Jangan lupa untuk klik like Share, komen Dan subscribe Dan simak Untuk membuat stroke gambar Mula-mula kita harus Pilih aplikasi Pixel Lab Kita kosongkan Gambarnya Dengan memilih Latar belakang yang Setelah itu Kita pilih gambar disini Pilih tambang Dari galeri Kemudian kita pilih Gambar segi 6 ini Ini untuk memberi Efek Pada gambar Ini Kita perbesar Kemudian kita pilih Menu Ini ya Di gambar segi 6 ini Kita pilih Menunya Stroke ini ya Ada tulisan stroke gambar Kita pilih stroke Kemudian kita enable Kita pilih warna untuk bikin garis pinggirnya pada gambar Untuk bikin stroke Kemudian ini stroke width ini gunanya untuk mempertebal seberapa tebal garis pada gambar Kalau sudah kita oke Hasulnya gambar sudah jadi Kemudian kita pilih ini Buat transparan Kemudian kita simpan Save as image Tetap png formatnya ya Karena Transparan tadi Kemudian save to gallery Sekarang kita bisa lihat Galeri Maka jadinya akan seperti ini Bisa digunakan untuk membuat thumbnail agar lebih menarik Demikian tadi cara bagaimana kita buat tulisan dan gambar kita bisa menarik Ada garis pinggirnya Untuk buat thumbnail dari judul youtube kita Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton